Kebupaten Pati Justru menjadi polemik musim panen kedua Pasalnya Kabupaten Pati sendiri meskipun mengalami kekeringan yang dirasa kesulitan air bersih bagi warga Pati Selatan Namun petani padi di Pati masih dapat menikmati hasil panen tersebut Salah satu petani padi di Desa Sukoharjo, Kejamatan Margorejo, Pati, Sakirun Menunturkan bahwa untuk panen pada masa tanam kedua, hampir semua padi tidak mengalami kerusakan Baik itu karena cuaca maupun hama Pasalnya di musim kemarau ini, selain tidak ada angin yang kencang, hama padi pun tidak ada Dengan keberhasilan petani di musim panen ini, bisa dipastikan bahwa gabah akan melimpah dan tak perlu lagi mengambil kebijakan impor beras Pasalnya jika kebijakan itu terrealisasi, maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan harga gabah Di sisi lain, produksi untuk pertumbuhan gabah di musim kemarau membutuhkan biaya yang lebih banyak Sedangkan harga gabah saat ini, harganya tidak bisa dinaikkan Sebaik yang ini, karena bulan kemarin itu banyak penyakit ini, enggak Karena musim kemarau ini jarang-jarang serangga Keselidikannya cuma air, Pak Ini kurang air, kurang air dikit Pak, dengan adanya persiapan impor beras ini, Pak Rencana impor beras menurut jaringan seperti apa, Pak? Wah, kalau impor beras itu ya yang paling sulit itu, petani, Pak Karena nanti bisa murah beras lokal ini Saya kira kurang setuju petani itu, Pak Alasannya, Pak? Alasannya beras lokal nanti jatuh harganya Menurut jaringan panti sendiri, kebutuhan beras seperti apa, Pak? Saya kira kalau musim hujan tiba, itu melimpah, Pak Beras itu sudah melimpah, ini kan memang kemarau panjang Cuma yang bisa dialirin Sakirun menambahkan, dengan adanya wacana impor beras Petani menolak adanya kebijakan tersebut Pasalnya akan berdampak pada petani lokal yang menurunkan harga gapah Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!